Kita langsung masuk lagi di Search and Destroy Yes, semoga ini gak berlanjut ya masalah koreksinya Dan oke, kita akan langsung masuk lagi-lagi kita bakal main di Crash Ini mapnya kemarin yang tanding itu DG Lama Daipo ya Jadi kayak mungkin DG juga bisa sekalian belajar-belajar juga ya kan Crash ini map yang diambil sama HPX by the way So kita expect HPX sekarang bakal main di Guerilla Jadi harusnya mereka yang megang temponya Tapi bakal langsung dihajar sama NRX ternyata Oke, di bagian market ini jadi kontes 2 lawan 2 Tapi disini Sai berhasil menemukan Idra 2 tuker 1 dari kedua tim Dan kita disini Kai, masih di kontesin tadi Tapi ada backup cepat dari seorang Sai Tapi disana Candy berhasil menemukan Sai Bener-bener threat kill yang sangat cepat disini Yang Ming ternyata dia terkena bomnya sendiri 2 lawan 2 Apa yang terjadi kita gak ngeliat Tapi kita harus tetap fokus Terus sekarang disini 2 lawan 2 Kai masuk ke rantai atas Dan akhirnya mendapatkan 1 Sisa 1 lawan 1 crush disini Wow, pake HS dia, shotgun burst Oh, ternyata ada LQ juga kita liat disini Cuman secondary aja ya Dan keliatan sebenarnya itu udah free angle buat seorang crush Tapi disini udah keliatan sekarang Dan Kai tetap kalah duel Gak mau lawan, seorang crush Wah, itu 1 burst langsung mati loh Kili gili ket sih Iya, iya, iya Itu ada-ada sih emang udah harusnya udah auto kill sih Itu pelurunya masuk semua tadi ya Masuk semua Oke, 1-0 Tapi sebenarnya HPnya sempet dapat momen yang bagus Cuman tadi crush ya Iya, iya, iya Sebagai last man standing Akhirnya bisa mendapatkan hit terakhirnya Dan juga tadi memang karena angle dari seorang crush itu bagus banget Dia udah dapet opportunity yang bagus Dan sekarang JC satu lawan satu Tukeran satu, tukeran satu Dan ternyata Candy juga berhasil di pick off Ada satu grenade yang bagus banget dari seorang Sage Hydra standby dengan choppernya Dia bakal ngejagain pos ini di belakang mobil tentunya Belakang mobil di titik connector antara A dan B Emang jalan bagus banget untuk bisa motong rotasi Sekarang Whoopi juga ngejaga di area sideway dari atas Dari arah rumah, ya kan Wow, ini saya Kena trip mine keras disini Dia juga mati ternyata Tapi disini Hydra juga akan coba untuk langsung spraying dengan choppernya Gak menemui target, gak memakan korban Akhirnya harus reload terlebih dahulu EPX tetap harus mulai untuk coba main lebih agresif lagi Udah masuk 1 menit Dan mereka kayaknya udah boleh langsung pilih Mau ke A ataupun ke B Cuman dengan 3 orang yang tersisa memang harus lebih hati-hati lagi Masih ada kemungkinan bagi NRX untuk bisa melakukan play Meskipun mereka lagi kehilangan orang 3 orang udah hilang Dan mereka bakal coba untuk ke A disini ya PX NRX harus maju dengan lebih hati-hati lagi Karena A ini cukup sedikit agar risiko Whoopi udah ngeliat 1 orang disini Yang Ming bakal ada 2 Sniper lawan Sniper Siapa yang bakal menang? Whoopi ternyata yang akan mendapatkan killnya Sage harus masuk ke atas Sekarang dia bakal ngejagain atas tentunya Dari 1 orang Whoopi dengan shotgun Sage harus hati-hati Harus bisa punya info yang bagus banget Udah langsung nocet ke bawah disini Lihatlah keliatan Itu dia Free shot Untuk seorang Whoopi Eh untuk Sage Untuk Whoopi yang Akhirnya Whoopi gak ngeliat sama sekali Tadi mungkin sempat keliatan Cuman udah telat banget Responnya Jadi akhirnya Bisa dibunuh Iya oke Satu sama Kedua tim antara NRX dan FPS Dan disini kita lihat Whoopi mencoba peaking bagian mid Ada Yang Ming disana Tapi ada Zai Z Dengan granatnya Nice banget Yang Ming ditumbangkan disana Smoke bener-bener pekat Di bagian mid Tapi Xiaoce Berusaha rush cepat Dari bagian A Dan Idra Berhasil menumbangkan Sage disana Satu tuker satu Dan disini kita lihat FPS Tersisa 2 player Bomb beri lempar Seorang Idra Apa kena Kena aja disana Tapi gak membunuh Satu orang dari FPS Mencoba Muter-muter dulu FPS dari Idra disini Mencoba wallbang Wallbang dulu Tembus-tembusin dulu Tapi gak ada siapa-siapa Di bagian tangga Ini FPS bener-bener Short weapon semua ya Dua shotgun Dan disana Idra Berhasil menumbangkan Kai dan Zai Z Berhasil menumbangkan Xiaoce Kemenangan untuk 2-1 NRX Dan itu pun Kalau gak salah Gak ada satu Gak ada satu pemain dari NRX yang mati tadi ya Atau cuma satu Gua lupa juga Tapi Itu udah Kayak FPS Mereka mau coba commit ke A Cuman dari tadi dipotong Dipotong Sama para pemain dari NRX Dan akhirnya Hanya tersisa 2 Dan mereka gak bisa Kemana-mana Mereka mau planting pun Resikonya tinggi banget Dan akhirnya kayak Dari duel Yang terjadi Posisi mereka ketahuan Dan akhirnya mereka kalah Yang Ming lagi-lagi coba Untuk cari info keliatan Satu di crush Itu dia Langsung akurat sekali Ditembakan dari seorang Yang Ming Akhirnya membuat NRX kehilangan satu orang Oh iya kenapa wallbang Dua orang dari NRX harus tumbang Disini whoopie Mencoba picking Kena aja Yang Ming Disana dengan DLQ nya Kirasi whoopie Berusaha kontes Dua orang Tapi Xiaoce Berhasil menemukan whoopie Itu sniper lawan So gendap disini Kita lihat candy Mencoba wallbang Dari bagian base Cukup jauh Sekarang aja disana yang planting Di bom tapi tetap dipaksain pasang Karena Tapi Zaiji disini Gaohong berhasil ditumbangkan Dua lawan tiga Masih orang candy Di bagian mid Satu lagi temennya terpisah Di bagian Dimana tuh Di bagian mid Ternyata ada Gator Dan di grup aja Dia harus majuin Dari bagian satu Sisi kita lihat disini Jaiji Dengan KRM nya Mencoba masuk dari tong sampah Tapi belum ada siapa-siapa Ada orang di bagian tangga Kita lihat disini Jaiji Masih berusaha masuk Ambil lo type 25 Mau coba ditembusin dari bawah Tapi ga ada siapa-siapa Tapi Xiaoce Saada berhasil menemukan candy Satu orang terakhir Oh liatkan Satu orang di samping Dan langsung aja Jadi sliding shot oleh seorang Kai Yes Kali ini NRX yang kalah Dari segi firepower Dari FPX Dari mereka udah kehilangan orang Planting dari FPX Jadi lebih mudah ya 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 Tadi dia udah sekarat Cuman pede aja buat masang Soalnya memang menang personil Dan ada obstacle Satu kotak di bagian A-side Yes Dan apalagi karena memang Planting nya di A Jadi mau ga mau Mesti masuk dari tangga Apalagi kalo rusher ya kan Ga bakal bisa duel dari jauh Pokoknya Tapi disini kita lihat duel jauh Antar Yang Ming melawan Wupi Dan kali ini dimenangin sama Yang Ming Jadi lagi-lagi Satu keuntungan untuk FPX Di ronde kelima ini Sebelum kita pindah Side Tapi FPX sekarang bisa mendapatkan Satu momentum Dimana mereka bisa menang Jadi 3-2 Sebelum akhirnya mereka pindah Menjadi SF Dan sekarang Kai bakal dua Satu lawan satu Duket banget sebenernya Cuman akhirnya ga menemukan target Disini masih bisa kabur Ternyata JC Naik ke lantai atas Kai sementara itu juga bakal Naik banget Ternyata dibalas Sama seorang JC Saiz juga Akhirnya bisa mendapatkan kill Masih 3 lawan 2 FPX tadi menang orang Sekarang cuma tinggal Yang Ming seorang Sebagai last man standing Harusnya bakal dikejar Yang Ming sendiri Harus Kabur-kabulan terlebih dahulu Karena memang bomnya drop Dan harusnya dijagain juga Sama para pemain dari NRX Ya sayang banget tadi Kai Jauh banget Tapi sini Idra Dengan choppernya Langsung menumbangkan seorang Yang Ming Tadi FPX udah bagus tuh ya Udah menyolong satu Tapi dari Kai tadi Nafsu banget Dia bawa bom Tapi dia langsung diras aja market Tadi emang Dari tim NRX Sekarang Tapi gak begitu Dia langsung disamperin Dia udah pede aja Pake pistol Tapi langsung dikagetin Nama si Jay Z Oke kita langsung masuk aja Ke bagian round ke 6 Udah switching side Antara kedua tim Sekarang NRX Yang memegang tempo permainan kita Disini Wupi Mencoba picking bagian market Karena ada satu orang disana Wah itu jelas banget Miss aja disana Pencoba dua kali Gak ada yang ngekill Dan kita lihat disini Dapet lagi Tapi Wupi Terasa doakan Wupi Dan Oke masih bisa dibegal Ternyata bagian atasnya Jadi disini Cuman kehilangan satu orang Dan sekarang kita lihat Candy Mendapatkan dua kill Jay Z Bakal coba untuk langsung ke mid Mau coba untuk set up di arah base Smoke sudah mulai keluar Candy disini Bakal langsung masuk dari bawah Candy coba untuk ke spring Dan crush juga Akan membantu Candy mendapatkan dua Hanya tersisa Xiaoca aja Dan gak perlu planting Ternyata NRX Karena mereka langsung dapet point Waduh NRX bener-bener pede ya Dia tadi Threat kill yang sangat cepat Di bagian belong Tapi dari Candy Dengan HG40 nya Empat kill sekaligus Itu bener-bener Memegang game banget Buat NRX Wah Dan oke Lagi-lagi disini Sniper spot Whoopi Bakal coba untuk cari info terlebih dahulu Di area jalan panjang itu Dan belum liat satu orang pun Tapi mungkin juga harus stand by Hati-hati Disini bisa jadi Ada pergerakan dari HPX Seperti di ronde sebelumnya Mereka bakal bergerak ke atas Kali ini gak ada orang Kali ini gak ada orang Mereka mencoba Cara set up yang berbeda Di rumah depan Disini Candy Masih nyimpen Granatnya tentunya Belum ada yang mati Sampai sejauh ini NRX masih coba untuk mengumpul 4-1 splitting Hydra Tentunya dengan choppernya Dia bakal mencari info tentunya Dan Gau Hong Sebenernya dia udah tau sih Ada orang di sana Cuman kayak Dia gak tau dimana Jelasnya gak ada Gak ada kepala yang nongol Dan ternyata Berhasil dipotong jalannya Sama para pemain dari NRX Dan kita liat EPS cuman sisa Yang Ming aja Dan harusnya Yang Ming sih Dia ketahuan posisinya ada di A Udah ketahuan Dan Langsung terbunuh Dia dapet satu sebenernya tadi Sebelum dia kebunuh Iya ya tadi Keras ditumbangin dari tower Quickscope Cuman tadi Hydra Dia pake choppernya udah bagus banget Di predict shot aja Dan bener aja pelurunya masuk semua tadi Wow menarik ya 5-2 match point Untuk NRX Dan kita liat disini Yang Ming mencoba secure lagi Di bagian belong Tapi ada satu orang Di bagian tanjakan Kita ada satu orang Ada heli Ada pala Oh Kena aja disana Keras tumbang oleh seorang Yang Ming Nice banget Yang Ming Pada game kali ini Dan kita liat disini Mencoba Spam bomb aja dulu Tapi gak ada siapa-siapa Di bagian belong Dan dari tim NRX Ternyata sudah mencoba Pecah di bagian mid Dua orang bagian base Dan dua lagi Mencoba ngacak-ngacak bagian mid Ya Masih slow aja disini NRX mainnya Mereka tau bahwa mereka Memang udah Hampir menang ya kan Satu langkah lagi Jadi gak perlu terlalu buru-buru Tapi disini Whoopie juga Ketahuan posisinya Hampir aja mati Cuman sisa 6 HP doang Itu darahnya udah bener-bener Udah low banget Untungnya gak ada Cover fire yang lain Jadi dia bisa reken lagi Ini dia harusnya tau Disini ada orang Malahnya udah nongol Cuman nongol bentar doang Nongol lagi disamping Nah lo hampir Mati lagi seorang Whoopie Disini harus cari Spot yang lain Tentunya sebagai seorang sniper Gak boleh ada di satu spot Yang sama Kali ini dia mendapatkan target Utamanya yaitu Seorang Yang Ming Sniper utama Mau nyari dua Whoopie Mau nyanjak lagi Cari lagi Di belakang mobil Ada lagi Nongol lagi Gak kena kali ini Tapi gak masalah Udah Ternyata kita pindah Gue kira itu dia Kepunuh Kaget gue Saiz sekarang Kita pindah ke Saiz Dua lawan satu Dia last main standing Idra yang bakal bawa bom Susah Apalagi Kalau dia kena rancau Gue akan langsung mati Dan NRX Berhasil menangkan Ronde kedua Iya waduh Gak nyangka lah Ada treatment Debing lagi Debing lagi nih Lihat nih Debing lagi Sampai jumpa Tarih Sampai jumpa